Para pengguna mobil yang melintasi kawasan Depok kini tidak perlu takut lagi terjebak macet. Dengan beroperasinya tol Cine Rejago Rawi atau tol Cijago Seksi 1, kemacetan bisa diminimalisir. Tol tersebut diresmikan pada Jumat 27 Januari oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dadat didampingi Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Hermanto mengatakan dengan beroperasinya tol Cine Rejago Seksi 1, arus lalu lintas ke arah Jakarta dan sebaliknya akan lancar. Menurutnya, Kementerian PU juga mendukung penuh penyelesaian tol Seksi 2 dan Seksi 3. Biaya keseluruhan pembangunan tol ini mencapai 2,4 triliun rupiah. Sementara itu, Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, Bambang Hartanto mengatakan Pada tahun pertama diharapkan jalan bebas hambatan ini dapat menampung sekitar 30.000 kendaraan. Sedangkan tarif tol Cijago sepanjang 3,7 km itu belum dipastikan namun berkisar antara 4.000 rupiah. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.